Munga rampai di juang arah, harus seberapa kembang melatih, tanjung balai si kota kerang, kapan ke tuan datang kemarin? Horas, ahoy, mencoba-coba, yahobu, oidun sanak, salam dutamaditim. Tanjung Balai dijuluki Mutiara dari Selat Malaka di Hilir dan Otoba. Disebut Mutiara karena kota ini merupakan kota penghasil kerang. Bukan hanya potensi kerangnya saja, akan tetapi potensi perikanan juga melipah ruang. Mutiara Selat Malaka Nama itu pantas disematkan oleh kota Tanjung Balai. Bagaimana tidak, Anda bisa mendapatkan berbagai jenis kerang dari kota kerang ini. Tak hanya kerang saja yang dapat dijumpai, hasil laut lainnya pun turut dihadirkan oleh kota yang satu ini. Berbicara mengenai komunitas hasil laut, pastilah tertuju kepada nelayan, sebagai pihak utama yang memanfaatkan sumber daya alam. Nelayan, yah, berdiri di atas kapal, mentang jaring di debur ombak. Begitulah aktivitas masyarakat kota Tanjung Balai yang menggantungkan hidupnya menjadi nelayan. Di pajak ikan bosarlah, mereka menjauh hasil tangkapan ikan dari laut dan melakukan transaksi perdagangan ikan. Tempat pelelangan ikan ini menjadi favorit masyarakat sekitar dan pengunjung. Selain ikan yang segar, pengunjung juga bisa mendapatkan olahan ikan awetan seperti ikan asin dan biota laut yang enak dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, Sobat Akvesindo, pajak ikan bosar terletak di jalan asahan, tepatnya di samping pos polisi perairan dan di dekatnya ada juga pasar burung yang namanya pajak kawat. Di tempat ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis ikan asin yang mana diantaranya sulit ditemui di kota-kota lainnya. Berbincang dengan salah satu nelayan Tanjung Balai, beliau menceritakan tentang pendapatan tangkapan ikan yang pasang surutnya tergantung musim ketika melaut. Tidak ada musim kalau ini ya sekarang ini lagi menggembunglah, geben, ikan merah. Maka sekarang ini ikan memang mahal. Kalau gembung mau dia 20-25 pasaran. Karena memang ikan kepaya. Apalagi yang dikecapkan. Ini lah tangkapan ikan kurang. Menurut paparan beliau, harga ikan di pajak ikan bosar bervariasi. Pengunjung bisa mendapatkan beberapa jenis ikan pada umumnya dengan harga yang relatif. Ikan kembung dan ikan tongkol misalnya. Dapat dijumpai seharga Rp 25.000. Ikan dencis dan ikan nila. Dikisaran harga Rp 30.000. Ikan senangin, seharga Rp 36.000. Untuk udang sendiri, seharga Rp 70.000. Untuk pencinta ikan kakak merah, Anda bisa menjumpainya dengan harga Rp 40.000. Dan untuk hasil tangkapan ikan loyang sendiri, biasanya dapat dilihat dari jenis dan ukuran kapal. Padahal kalau macam jaring-jaring kubur tradisional dia, yang sama hari sekali pulang kan, ya gak tentu juga lah. Padahal ya, selagi gak angin bencang ya banyak, kadang mau dilihat pon, dua pon. Tapi dalam saat sekarang ini ya, tangkapan yang jelasnya kurang. Cuaca sangat mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan. Selanjutnya, pemotongan ikan di pajak ikan posar hampir sama dengan daerah lainnya, tergantung jenis ikannya dan selera pengunjung. Ada beberapa yang langsung dijual pada agen dan ada juga yang langsung dijual oleh pengunjung. Sobat Akspresindo, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Dengan potensi yang paling besar adalah perikanan. Dimana, produksi ikan tangkap di Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua, setelah China, kemudian diikuti oleh India. Dengan potensi yang baik ini, marilah sama-sama kita jaga dan tidak melakukan illegal fishing ataupun tindakan lainnya demi kelangsungan sumber daya alam khususnya perikanan. Bukan hanya Tanjung Balai saja, akan tetapi kita semua turut menjaga perikanan dan kemaritiman. Keingin tahuan saya akan dunia kemaritiman mengantarkan saya mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia 2022. Saya berharap kegiatan ini saya dapat menambah ilmu dan pengalaman baru, khususnya di dunia kemaritiman, serta turut berbagi dan menginspirasi pemuda lainnya, agar terus mengembangkan potensi diri, serta berbagi dan berkontribusi untuk negeri. Saya Ahmad Tapandi, siap mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia 2022. Kita pemuda, kita maritim!